Hasil semifinal Jepen Open 2024, hari Sabtu, 24 Agustus. Di semifinal Ganda Putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, harus kalah dari Ganda Putra Malaysia, Goh Zifei, Nur Izuddin, dengan skor 19.21 dan 17.21 dalam durasi 42 menit. Di semifinal Ganda Putra, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, harus kalah dari Ganda Putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, dengan skor 21.12, 15.21, dan 19.21 dalam durasi 58 menit. Di babak final Ganda Putra, Goh Zifei, Nur Izuddin, akan melawan Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, rekor pertemuan 2-2. Di semifinal Tunggal Putra, Chou Tin Chen, berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kodai Naraoka, dengan skor 21.14 dan 21.16 dalam durasi 55 menit. Di semifinal Tunggal Putra, Alex Lanier, secara mengejutkan berhasil mengalahkan peringkat satu dunia, Si Yuqi, dengan skor 17.21, 21.16, dan 21.18 dalam durasi 1 jam 23 menit. Di babak final Tunggal Putra, Alex Lanier, akan melawan Chou Tin Chen. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Chou Tin Chen. Di semifinal Ganda Campuran, Jiang Zhenbang, Wei Yaxing, berhasil mengalahkan sesama Ganda Campuran Cina, Cheng Xing, Zhang Qi, dengan skor 21.13, dan 21.15 dalam durasi 35 menit. Dengan hasil ini, Jiang Zhenbang, Wei Yaxing, berhasil melaju ke babak final Jepang Open 2024. Di babak final, Jiang Zhenbang, Wei Yaxing, masih akan menunggu pemenang, antara Yang Poh Suan, Hu Ling Fang, atau Tang Chun Man, Teing Suet. Berikut adalah hasil semifinal Jepang Open 2024 selengkapnya. Di partai ke-6, Jia Yifan, Li Wenmei, akan melawan Liu Sheng Shu, Tan Ning. Dan di partai ke-7, Yang Poh Suan, Hu Ling Fang, akan melawan Tang Chun Man, Teing Suet. Di partai ke-8, Baek Hana, Li Sohi, akan melawan Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Di partai ke-9, Supanida Kated Hong, akan melawan Akane Yamaguchi. Dan di partai ke-10, Tai Zhu Ying, akan melawan Busanan Ong Bam Rung Pan.